Hai ini kita berusaha untuk andilah kepada diri kita sendiri sebelum ada yang berapa lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Deddy Rupani channel di kesempatan ini saya akan membahas tentang pasangan antara ilmu dan amal perlu diketahui ilmu tanpa amal ibarat mobil tanpa subir gimana jadinya mobil tanpa subir pasti diam di tempat nggak kemana-mana nggak ada tujuan dalam hidupnya jadi dia itu punya punya ilmu tapi tidak beramal jadinya seperti itu ibaratnya seperti itu sebaliknya beramal kamu berilmu ibarat penggendara mobil ada subirnya penggendara mobil tanpa ilmu atau tanpa rem atau dia tidak menguasai ilmu dari menyetir gimana jadinya mending kalau celaka jadi sendiri mending dia sendiri yang celaka tapi gimana kalau di dalam mobil itu itu banyak orang yang tidak paham ilmunya dalam menyetir pasti bakal celaka atau tersesat jadi masalahnya antara ilmu dan amal harus sinkron harus seimbang jangan salah satunya yang apa namanya berasebelah jadi dalam hal ini satu kali lagi berilmu tanpa amal dimana ada mobil tanpa sukir atau tanpa bengsit dimana ini sebagai perumpamaan-perumpamaan pasti jalan atau diam di tempat tidak kemana-mana tanpa membazir ya kan berilmu tapi tidak beramal ibarat itu sebaliknya beramal tapi tanpa ilmu tanpa berilmu pasti bisa menyesatkan mending kalau sesatnya sendirian kalau menyesatkan orang banyak atau sekitar gimana dan repot jadi kita ini jadi dari sini kita sudah tahu bisa mengambil kesimpulan dari bahasan ini jadi ilmu dan amal itu satu kesatuan dua yang tidak dibisahkan ibarat madu dengan manis ibarat madu dengan manisnya ibarat gula dengan manisnya dan kesimpulan kedua jadi kita harus belajar adil kepada diri kita sendiri minimal kepada diri kita sendiri dimana kita sudah adil kepada diri kita sendiri berarti kita berpotensi untuk berbuat adil kepada orang lain kepada lingkungan begitu lah kira-kira ini kita berusaha untuk adil kepada diri kita sendiri sebelum adil kepada orang lain kita berusaha untuk adil kepada orang lain kepada teman mungkin itu sepatah dua kepatah kata dari saya ini untuk menghilangkan dari saya jenuh untuk daripada tidak berpaedah saya ingin membahas tentang hal ini semoga bermanfaat bagi bosku-bosku semuanya dimanapun berada semoga dilancarkan rezekinya dimudahkan segala sesuatunya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe dan grup subscribe pokoknya harus tonton dulu harus pul ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi selamat menikmati